Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning everybody, how are you? Just fine Good morning everybody, how are you? Just fine Good morning to you, good morning to me Good morning everybody, how are you? Just fine Hai anak-anak semuanya, kita akan ketemu lagi bersama dengan Bunda Rima Nah hari ini anak-anak kita akan belajar bersama kembali ya Nah kali ini Bunda Rima akan mengajak anak-anak untuk belajar di tema Sama temanya yaitu lingkungan guru, tetapi temanya sudah berbeda Kalau kemarin kita membahas tentang sekolah Nah kali ini kita akan membahas tentang masjid Nah siapa yang pernah pergi ke masjid? Oh semuanya pernah pergi ke masjid? Alhamdulillah, jadi semuanya soli dan soli Nah kali ini Bunda sebelum mengajak anak-anak belajar Kita berdoa dulu ya agar kita diberi kemudahan oleh Allah SWT Seperti biasa Bunda Pimpin Sikap berdoa Tangannya diangkat Before we start our lesson today Let's pray together Pray begin Membaca doa sebelum belajar dan bermain Bismillahirrohmanirrohim Roditu billahi robba Wabil islaminina Wabil muhammadin nabiya wa rasulah Rabbi zidani oilma Warzu karnifah ma Amin Nah Alhamdulillah kita selesai-selesai berdoa ya Nah anak-anak sudah siap untuk belajar Belajar ya semangatnya Mana semangatmu? Lagi Mana suaramu? Yeay Alhamdulillah Sudah semangat semuanya Coba sekarang kalau semangat Udah tanya Sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 30 Bulannya 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 S-I-Y-B-T-E-M-B-E-R Dulu Bulannya Setembar Tahun 2020 Nah harinya hari apa ya sekarang? Hari R-A-B-U Dibaca Rabu Oke di hari Rabu ini Tadi Bunda sudah jelaskan Kita mau belajar tentang Masjid Tadi Bunda tanya ya Siapa yang menang ke masjid? Ternyata semuanya Sudah menang ke masjid ya Kira-kira Kalau di masjid kita tuh ngapain sih? Kita ngapain kalau di masjid ya? Ya Beribadah Sholat Mengaji Dan lain-lain ya Nah kali ini Bunda mau mengajak anak-anak untuk Melihat Masjid tercinta kita Masjid sekolah telah dan Anak-anak masih inget gak Masjidnya namanya apa? Dia masih inget gak? Wah lupa Lupa masjid kita Namanya apa? Masjidnya besar sekali Dan Bagus sekali Nama masjid kita Di sekolah kita Namanya Masjid Al-Buswah Ya Masjid Al-Buswah Nah kali ini Bunda mau mengajak anak-anak untuk Melihat Apa saja sih Ruangan-ruangan yang ada di Masjid Al-Buswah Biar anak-anak Tetap ingat Dan tidak lupa Apa ya Yang di masjid Sudah siap untuk melihatnya? Oke Silahkan Anak-anak Persiapkan dirinya ya Melihat dengan Baik Duduk yang rapi Dan Persiapkan apa saja Yang Harus Oke Anak-anak sudah siap Nah sebelumnya Bunda mau mengajak anak-anak Untuk berdoa masuk masjid dulu ya Nah siapa yang masih ingat Itu hanya seperti apa Oke kita berdoa sama-sama ya Membaca doa Mari mengenal bagian ruang Di Masjid Al-Buswah Yang pertama Ada pintu masuk masjid Sebelum masuk Tepas sandal atau sepatu Kemudian jangan lupa Dirapikan ya anak-anak Selanjutnya Kita menuju ke tempat wudhu Ini adalah tempat wudhu Untuk jamaah putra Atau laki-laki Di dekat tempat wudhu Juga terdapat kamar mandi Khusus putra Atau laki-laki Nah kalau yang ini Adalah tempat wudhu putri Tempat wudhu Untuk jamaah putri Dibuat lebih tertutup Oh iya Di dekat tempat wudhu putri Juga terdapat Kamar mandi Khusus putri Nah jika kita membuka Tira yang berwarna biru Kita akan terhubung Di bagian Dalam masjid Seperti ini anak-anak Di sini Tempat kita Beribadah Seperti sholat Dan mengaji Luas dan bersih ya Masjid kita Di bagian dalam masjid Terdapat tempat Alat sholat Anak-anak Dapat meminjam Sajadah Atau mukena Dan setelah selesai Digunakan Dikembalikan ke tempatnya Dengan rapi ya Menuju ke bagian Dalam masjid Terdapat Penanda waktu sholat Berupa layar hitam Yang menempel Di bagian atas dinding Bagian yang menjorok Kedepan Adalah Mihrob Mihrob Adalah tempat imam Memimpin sholat Di jamaah Sedangkan Kotak putih Di dekatnya Adalah mimbar Mimbar Adalah tempat Untuk menyampaikan Kotbah Seusai sholat Nah yang terakhir Taukah anak-anak Nama kotak tersebut Ya benar Ini adalah Kotak infak Apabila Anak-anak pergi ke masjid Jangan lupa Sisihkan uang Untuk putih infak Sekian video Tentang masjid Yang ada di sekolah kita Terima kasih Oke anak-anak Tadi sudah melihat ya Video Tentang Bagian-bagian Di masjid kita tercinta Masjid Al-Kuswah Ya Sekarang bunda Ini mau tanya nih Anak-anak Tadi Anak-anak sudah melihat videonya Coba bunda Mau tanya Apa saja Bagian-bagian Di masjid Al-Kuswah Itu ya Yang pertama Tadi apa Yang masih ingat Pintu Benar sekali Ada pintu Nah pintu itu Digunakan untuk apa Anak-anak Untuk keluar Dan masuknya Kita Ke masjid Coba sekarang Bunda Lima Mau tanya Kalau Masuk masjid Pakai kaki Pakai kaki apa Kanan Benar sekali Ke luar Masjid Pakai kaki Kiri Nah diingat-ingat Kalau kita mau masuk Masjid Berarti kita harus Menggunakan kaki Kanan Kalau kita mau keluar Masjid Berarti kita Menggunakan kaki Kiri Yang kedua Pakai Ada tempat Budu Nah tempat Budu Di masjid kita Masjid Al-Kuswah Ada dua tempat Ada tempat Budu putra Dan tempat Budu putri Di dalamnya Juga dilengkapi Dengan kamar Mandi Jadi anak-anak Putra dan putri Nanti berpisah Budunya Nah Kemudian Yang ketiga Kita masuk ke bagian dalam Yang digunakan untuk beribadah Atau sholat Nah sangat luas sekali Tadi ternyata ya Masjid kita sangat luas Dan bagus Serta bersih Nah di masjid Al-Kuswah Selalu dijaga Kepersianya Agar kita Sholatnya Bisa Kusuh Bisa Baik Kemudian Ada apa lagi ya Untuk menaruh Mukena Atau Sajadah Ada tempat Tempat Al-Solat Jadi di masjid kita Juga dilengkapi Untuk menaruh Alat sholat Yang sudah digunakan Nah anak-anak juga Yang tidak membawa Bisa Meminjam Di masjid Nah selanjutnya Ada apa lagi tadi Kita masuk ke bagian depan Ternyata ada Mihrok Dan juga Mimban Mihrok Adalah tempat Untuk Imam Dan Mihrok Kita masuk ke bagian Dalam Di depan Ada Mihrok Dan Mimban Mihrok Adalah tempat Untuk Imam Memimpin Sholat Dan Mimban Untuk Tempat Pencerama Nah Itu tadi Ternyata Sudah banyak sekali Bagiannya Ada yang Masih ada lagi Yang terakhir Ada tempat Untuk Memasukkan Infak Di Masjid Al-Ushwa Ada kotak Infak Jadi anak-anak Yang mau Infak Bisa Dimasukkan Kedalam Kotak Infak Ternyata Ternyata Banyak sekali Bagian-bagiannya Tadi ada 1,2,3,4,5,6 Ternyata Nah Nanti anak-anak Silahkan Melihat kembali Bagian-bagiannya Apa saja Kemudian Anak-anak Nanti Bisa Bercerita Kembali Apa saja Bagian-bagiannya Oke Untuk hari ini Tugas Anak-anak Adalah Silahkan Anak-anak Menghafal Dua Masuk Pasjid Yang tadi Bunda Rimas Sudah Hafalkan Di depan Kemudian Anak-anak Boleh Kirimkan Hafalannya Anak-anak Kepada Bunda Melalui Web I-Learning Sekolah-teradan Jangan lupa Disubmit Oke Anak-anak Kita sudah Di penghujung Waktu Seperti biasa Kita tutup Dengan Membaca Handala Bersama-sama Sika Berdo After You study Let's pray Handala Together Alhamdulillah Alhamdulillah Hirofil Alamin Oke Alhamdulillah Masuknya Selesai Anak-anak Jangan lupa Seperti biasa Jangan lupa Kesehatan Makan Makan Makanan Yang sehat Jangan lupa Minum Air putih Yang banyak Dan tetap Semangat Belajar Di rumah Oke Dan Bunda Cukup sekian Mohon maaf Bila banyak Kesalahan Tidak Tutup Bunda Untuk Dengan Salam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kita Lada Semua Anak Hebat Tidak Jangan lupa Amin Terima kasih telah menonton!